Gaya lukisan kutub menurut saya merefleksikan kegiatan, kebersamaan kami di suatu banjar, khususnya di kutub. Objek-objeknya berbeda-beda, tapi dia menjadi satu ruang, satu bidang di kanvas. Ada barong, ada upacara di rumah, di belakangnya lagi ada ngaben, supaya bidang itu penuh. Saya inginnya perkembangan terus-menerus dari seni lukis gaya kutub, supaya anak muda yang sekarang ini mau belajar melukis punya ide-ide baru untuk mengembangkan gaya kutub. Lebih banyak lagi anak-anak muda lebih bagus untuk belajarnya. Sejarah perkembangan lukisan di kutub, kira-kira tahun 1955. Dulu itu yang menjetusnya Pak Nyoman Mangkulesung. Dia yang pertama belajar ke desa-desa lain sama rata namanya. Pada waktu itu kan anak-anak muda beraktivitas di sawah, karena habis melakukan aktivitas di sawah kan tidak ada kegiatan. Untuk mengisi waktu, mereka belajar ke luar kampung seperti di Padang Tegal, Keliatan, Tepat Sayo. Setelah bisa, dia kembali ke kampungnya untuk mengajarkan anak-anak di sini. Setelah berjalan, beberapa tahun dia mengajarkan di sini. Anak-anak semakin semangat menemukan pelajaran baru sebagai praktisi seni. Sampai 1965 perkembangannya, sampai kira-kira tahun 1990 saat Perang Teluk mulailah menurun. Sampai lama tahun 2002, Bombali mulai meledak lagi penurunan pelukis. Mungkin inilah perekrutan alam bahwa yang benar-benar tulus menjalankan seni. Itulah yang masih bertahan sampai sekarang. Keunikan tersendiri dari gaya kutu itu sudah tampilnya beda dari yang lain-lainnya. Mumpamanya ada manyi, ada ngaben, ada upacara agama gitu, jadi dijadikan satu bidang. Kalau lukisan kutu, cenderung warnanya ke coklat-coklatan. Kalau yang hijau dicampur dengan merah, hijau coklat jadinya, hijau agak gelap. Kalau kuning pun warna-warna emas, dicampur dengan warna coklat. Kalau lukisan kutu, identiknya itu sudah warna-warna yang klasik. Kalau tekniknya dari dulu sama, sama gaya lukisan ubud. Cuma dia merubah pandangannya saja. Dari perspektif yang biasa menjadi perspektif burung. Pengaruh lukisan dari padang tegal, tebas sayo, taman, ada masuk ke sini. Tapi sudah dijadikan satu, gitu, dengan gaya kutuhnya. Perspektifnya sudah diolah lagi dengan gaya yang khas, identitas yang khas dari gaya kutuh jadinya. Saya melukis bersama adik, sama-sama jadi pelukis. Saling mengisi di antara, umpamanya saya bikin pemandangan. Oh, ini belum bagus kelihatan dikasih tahu sama dia, gitu. Ada sharing-sharing itu dah sama dia, sambil ngeukis, sambil sharing, gitu. Kalau saya bertiga, sekeluarga di kutuh ini masih aktif dalam bidang lukisan. Kami ikut juga di pamer-pameran seni lukis Bali, konter porer, lukisan tradisi. Dalam bentuk apapun, teknik, material, gitu. Kita harus jaga itu, tapi dalam konteksnya kita harus berkembang, gitu. Khusus dalam pengembangan seni lukis, idealis kita harus muncul dengan niat kita sendiri harus berkembang. Kemana arah kita harus berkembang, gitu. Dengan tidak meninggalkan tradisi, menjaga nilai-nilai kebersamaan, gotong royong. Kita harus mengembangkan, gitu. Pikiran saya, saya harus menjaga tradisi, gitu. Menjaga seni dan budaya Bali. Makanya kami melanjutkan dengan semangat yang tinggi. Kami harus bertanggung jawab untuk meneruskan.